Kalau tidak boleh, sampai tidak boleh, katanya orang tua saya. Ini anak durhaka, guru tidak boleh. Kata guru mulia, kalau kata guru mulia, la terja in arota antasat, le gelam selamat, ocak mulia. Uh, ya apa ini? Mana yang lebih diutamakan antara khidmat dengan guru dan orang tua? Ha, ini pertanyaan yang saya alami dulu. Melendi, orang tua, apa guru? Nah, ya kan, bingung kan sampean kan. Kalau saya, saya, guru saya. Karena guru tidak mungkin jebloskan saya untuk kurang ajar kepada orang tua saya. Saya ketika dulu, ketika mau pulang tahun 2004 itu. 2004. Orang tua saya, eh, leh mulia. Saya tidak, saya tidak. Dulu kan, orang kalau mau hubungan kan, kalau sekarang di hadromot, enak. Sekarang-sekarang, kalau murid-murid di hadromot punya Instagram. Ya kan, punya jadi YouTuber sekarang. Eh, nabi-nya tidak bisa. Saya lihat, loh. Saya belajar dengan tarim menjadi YouTuber sih. Dengan tarim untuk YouTubers. Tarim, lo belajar, lo belajar. Tapi tidak apa-apa lagi dakwah. Ya kan, dulu kita kalau komunikasi dengan orang tua saya itu. Itu, tidak ada wartel, tidak ada telpon. Kalau kita mau hubungi itu. Ya, saya putus kontak dengan orang tua saya itu tiga tahun, rek. Tidak hubungan sama sekali. Tiga tahun. Isa tidak sampai, tidak hubungi orang tua sampai. Telung tahun. Nangis, ngecur. Kasianlah, dakwah. Tidak isa. Tiga tahun putus kontak. Yang pertama, HP, telpon, dan ada duit. Ya kan, 20 dolar tadi yang kemarin saya ceritakan itu. Mau telpon, tidak ada uangnya. Lain sisi, rumah saya dulu itu tidak punya telpon. Dulu kan orang-orang telpon meja itu punya orang-orang yang kaya-kaya ya. Ya, orang punya telpon meja itu. Kalau orang itu, orang kah? Oh, yang kah orang kaya? Kalau sekarang, tuh, tukang becak pakai HP. Api status saya becak. Wah. Lebih canggih ya. Seperti itu. Ya, mereka bangga dengan pekerjaannya. Alhamdulillah, saya kuli bangga. Ini orang yang mulia ini. Ya kan? Seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Orang tua saya bilang, Leh mulia. Saya bingung. Lain sisi belum dapat perintah. Saya ini wangi. Kalau dikohon, tidak dikohon mulia, mulia. Nikah, tidak nikah. Lain sisi, murid sisi, murid sisi. Dari waktu nikah. Waktu nikah. Lain cepat kalau nikah. Di isti khoro dulu. Ini jok cek 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 cek. Kok lewis. Pedot. Bayang kok. Ya kan? Di isti khoro ini sih. Jok melakukan-melakukan cepat. Karena seorang ini kan langsung. Tutup buku. Buka. 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 Sampai tidak mulia katanya orang tua saya. Ini anak durhaka. Apa sampai di warangono. Kalau ini tidak pulang, ini anak durhaka. Apa sampai? Misalnya sampai tidak mulia, dikatakan menjadi anak durhaka. Bingung ini tampakannya. Saya izin. Coba izin dengan guru mulia. Guru. Ini tidak mulia. Kata guru mulia. Kalau kata guru mulia. La terja in arota antas at. Lek gelam selamat. Ocak mulia. Ini antara orang tua dan guru ini. Maka nih. Lek di warang guru nyemplung. Ya nyemplung. Lek orang tua nyemplung. Jika nyemplung. Lek guru. Keadaan mungkin roh. Pastinya. Jadi apa? Saya tak melok guru saya. Saya bilang seperti saya. Seti khoro. Pasti guru. Saya yakinnya saya. Tidak mungkin guru saya mencelakkan saya. Tidak mungkin. Pasti apa? Pasti ada hikmahnya. Tapi saya rayu orang tua saya. Dulu kan ada kaset ya. Kaset seperti ini ya. Mereka-mereka dimasukkan di tip itu. Tip kecil. Kaset. Saya kirim voice note. Bahasa kerennya sekarang. Kirim suara. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Melas-melas titik. Ya kan. Bik burak-burak nangis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan orang ayah. Dengan abah tercinta di tempat. Pakai santun. Ya kan. Kita tidak akan melupakan jasanya abah. Gini, 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 gini. Panjang lebar. Alangkah diizinkannya. Dan lebih muliakannya. Bagaimana kalau. Apa. Anakmu yang hina ini. Bahasa santun. Pak. Sampai sampel. Berarti. Pak. Aku tidak boleh mulai. Bik guruku. Oh. Gurumu. Dan memang. Akhirnya gurunya diizinkan. Ini juga menyampaikan kepada orang tua. Ini yang santun juga. Yang pinter dong. Masuk apa diajari. Bik gurunya. Yang apa. Yang pinter juga. Nyampekannya yang pinter. Yang cerdas juga. Ya kan. Ya kan. Maafkan. Kalau ada. Apa. Tadi tutur kata. Seorang anak yang hina ini. Kalau dasar masih ada. Tapi rekaman. Kasetnya itu di Jakarta. Terus kan sempat tinggal di Jakarta lama. Ya kan. Karena. Abah saya itu aslinya dari orang Jakarta sana. Jadi ketika saya pulang itu sempat. Apa. Tinggal di sana. Kemudian tinggal di rumahnya. Saudara sekak saya itu. Di Bandung itu. Mungkin ketinggal di sana itu. Masih ada rekaman disimpan sama orang tua saya. Akhirnya. Kan ngirim kan suwe ya. Biasanya ngirim surat itu kan. Surat. Amplop. Anak perangku. Perangku itu suwelek. Baru sampai. Perangku itu sudah coplok-coplok ya. Baru sampai. Akhirnya dapat dikiriman lagi. Setelah berapa bulan. Baru sampai di Hadromut. Dapat kiriman surat seperti itu. Akhirnya katanya orang tua saya. Ini yang saya alami antara apa. Antara milik guru dan orang tua. Tapi saya tidak kurang ajar sama orang tua. Saya tidak. Sampai dari guru sampai. Tapi sampai kurang ajar sama orang tua sampai. Sampai salah. Bukan pembatan. Betul mbak. Sampai dari guru anda. Tapi sampai kurang ajar. Aku tidak boleh. Pak. Pokoknya aku tak atap. Pak. Ini seperti perang sampai. Pokoknya aku tidak boleh. Aku pakai guruku. Ya kan. Tak membaca baco sampai dulu. Baco-baco. Sampai ambil orang tua. Tak boleh. Pak. Guruku ini kan. Sengajari aku ini tentang sholat. Sengajari aku ini kan tentang. Kenal ambil Allah ta'ala. Ya apa pak. Jelas itu pelan-pelan. Alon-alon. Telak selai. Wang tua itu. Traktiran. Makan gaduh-gaduh sengenak. Ya kan. Mari ngomong sengenak pak. Ya apa pak. Ya kan. Kalau saya ini melok guruku saya ya. Guru-guru saja pak. Dimana pak. Sampai tetap pak. Saya hormat sama samping. Pelan-pelan. Ikut caranya. Tapi. Memilih guru tanpa harus kurang ajar. Dengan siapa? Orang tua. Tapi memang guru itu tidak ada yang mengajarkan. Kurang ajar sama orang tua itu tidak ada. Guru itu mengajarkan kita. Selalu baik dan hormat kepada orang tua.